Saudara kerja sama bakti sosial King Salman Relief dengan Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik Medan memberi peluang hidup yang besar bagi anak dengan cacat jantung bawaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin berharap Sumatera Utara mampu menangani operasi untuk mengurangi antrian pasien rujukan. Kurangnya dokter yang mampu melakukan operasi jantung pada anak dan terbatasnya ketersediaan alat menjadi penyebab tingginya tingkat kematian akibat penyakit kardiofaskular. Guna menurunkan tingkat kematian ini, pemerintah Arab Saudi King Salman Relief dan Muslim World College menggelar bakti sosial penanganan operasi jantung pada anak bekerja sama dengan RSUP Adam Malik Medan. Bakti sosial ini melayani penanganan bedah jantung, tindakan katheterisasi jantung, dan penanganan kelainan jantung pada anak. Kegiatan ini mendapat respon Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Dalam kunjungannya, Budi Gunadisadikin mengatakan kerja sama ini akan mempercepat penanganan pasien penyakit jantung. Dengan adanya bantuan alat serta transfer pengetahuan, diharapkan dokter di Sumatera Utara mampu melakukan operasi jantung pada anak. Budi berharap pemerintah Sumatera Utara ke depannya mampu melayani para pasien jantung untuk mengurangi antrian pasien rujukan ke Rumah Sakit Jakarta. Berkurangnya antrian rujukan tidak hanya meningkatkan peluang hidup pasien, biaya perobatan juga akan jauh berkurang. Sementara Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi menyatakan, Program ini bertujuan untuk membantu para dokter di Indonesia untuk dapat melakukan operasi pada anak, sehingga peluang sembuhnya anak-anak dengan penyakit jantung semakin meningkat. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara, Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!